Hai VNet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel YouTube Kesaingan Platformana Indonesia Apalagi kalau bukan di VNet Archeri Official Nah VNet Lovers, di video kali ini aku mau nge-review sama nge-spill suatu produk dari si Bu Yani Nah buat kalian yang penasaran produknya apa, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Archeri Official Nah VNet Lovers, di tangan aku ini sekarang yang aku pegang ini udah ada fingertip ya Ini tuh fingertip dari si Buya, ini tuh si Buya Apex fingertip Ini yang aku pegang, dia yang ukurannya M, dia juga ada ukuran-ukuran lainnya ya VNet Lovers, ukurannya lengkap Nah sekarang kita buka, kita lihat gimana sih bentukan dari si fingertip ini Nah VNet Lovers, kurang lebih dia tuh kayak gini ya bentuk fingertipnya Nah si fingertip ini udah terbuat dari kulit Cordova, VNet Lovers dan bagian plat sininya tuh Udah pake bahan yang premium ya, jadi otomatis dia tuh lebih kuat sama dia tuh desainnya lebih elegan Nih, dia tuh belakangnya juga seperti ini, dia tuh ada dua lapisan tuh Dan lapisan yang paling luarnya ini dia tuh udah terbuat dari si Cordova seperti yang aku bilang tadi Nah pastinya kalian juga dapet kondimen-kondimen lainnya tuh udah dikasih sama si si Buya-nya Dan kalian juga udah dapet si kunci L-nya ini tuh Nah VNet Lovers, sebenernya si fingertip ini tuh di belakang packagingnya ya Di belakang packagingnya ini, dia tuh udah ada panduan cara pasangnya gimana Tapi gak apa-apa, di video kali ini aku bakal kasih tau kalian gimana sih cara pasang si fingertip ini Atau cara ngerakit si fingertip ini sampai ready buat kalian pakai Nah VNet Lovers, sekarang aku mau kasih tau ke kalian gimana sih cara ngerakit si fingertip dari si si Buya ini Si Buya Apex ini Nah yang pertama, kalian harus perhatikan ini tuh dia ada dua lapisan gini ya Buat masang si plat-nya nih, buat masang si ininya Kalian perlu membuka kunci yang ada di sini, dua kunci di sini Nih, kalian buka pakai kunci L, dan kunci L ini tuh udah dikasih sama si Buya-nya ya VNet Lovers Jadi kalian kalau beli fingertip ini udah dikasih sama si Buya-nya Nih, kalian buka aja, tuh Di sebelah sini juga kalian buka Ingat ya, bautnya yang dibuka hanya yang dua ini doang, jangan buka semuanya Oke Nih, sebentar aku buka dulu Nah kalau udah kebuka seperti ini nih, kalian baru bisa pasang plat-nya ya Pasang plat-nya tuh dia tuh ada di lapisan ke satu, lapisan kedua Nah kalian pasang di bagian sininya ya, tuh Kalian pasang Seperti ini, pasin lubangnya, terus kalian tinggal baut sisi sininya Bautnya tinggal kalian pasang lagi Nah VNet Lovers kalau misalnya udah terpasang lagi seperti ini Nanti dia bentukannya seperti ini ya si plat-nya, tuh Nah kalau misalnya si plat-nya udah kepasang gini, baut yang tadi yang buat nutup si ininya juga harus kalian pasang lagi ya VNet Lovers Jangan sampai nggak dipasang Biar rapi, jadi kita pasang juga Udah deh si plat-nya udah kepasang, tuh Nah lanjut, kita bakal pasang si bagian ininya Atau spacer-nya, nih ada tulisan si Buya-nya spacer-nya Caranya kalian tinggal buka baut yang disini Nih, kalian buka pakai kunci L yang tadi juga, yang dari si Buya kasih juga bisa ya Atau kalian punya kunci L lain, kayak Bondus Gorilla Grid gitu kalian punya, kalian juga bisa pakai itu Kalau misalnya ukurannya ada ya VNet Lovers Cuman kalau kalian nggak punya, jangan khawatir karena dia tuh udah dikasih sama si si Buya-nya Nah setelah dibuka gini, cara pasangnya tuh dia ada di sebelah sini ya VNet Lovers Nah ini kan ada dua lubang ya VNet Lovers, ini kalian bisa sesuaiin aja Di lubang mana bautnya kalian nyamannya dipakainya di lubang yang sebelah mana ya VNet Lovers Nih, misalnya aku pasang di sini Pasang dari sini bautnya Terus kalian pasin aja sama lubangnya, tuh Kalau udah pas, kalian tinggal kunci lagi, pakai si kunci L-nya lagi Tuh, misalnya kalian di sini, kalian lubangnya di sini Kalian tinggal kunci aja pakai kunci L-nya Nah, seperti ini Nah VNet Lovers nih, si special ini udah kepasangnya di bagian sini Tuh, kayak gini nanti dia bentukannya Tuh, nah sekarang kita bagian si tali ini Si tali ini kalian tinggal masukin, ini ada dua celah nih Kalian tinggal masukin satu di atas Tuh, satu di bawahnya Tuh, tinggal dimasukin gini Nah, tinggal dimasukin gini Kalau udah masukin nih, ini nanti kalian tinggal kunci Dipakai ini, si belakang ini kita kalian kunci pakai ini Kalian juga bisa di adjust sesuai sama kenyamanan jari kalian pas nanti masuk jari di sini ya Tuh, pas masuk jari ke sini kalian tuh bisa di adjust si lingkar ininya Nah, si lingkar ininya tuh bisa kalian adjust Pakai ini Ini yang gak aku pasang karena Ini harus dipasang sama kalian ya VNet Lovers tuh Cara pasangnya juga sebenernya gampang sih Tuh, tinggal dimasukin aja ke sini dua-duanya Nanti kalian tinggal bisa di adjust, dinaik turunin Itu sesuai sama kebutuhan kalian Nah, VLOVE Gimana sih fingertip dari si Buya tadi Yang apex fingertip Udah pasti keren banget kan Dan dia tuh secara ngerakitnya juga gampang banget Nah, buat kalian yang mau punya fingertip dari si Buya ini Boleh aja langsung order di nomor admin kita di sini Atau kalian bisa langsung check out aja di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak kita Atau nih kalian mau lihat barangnya secara langsung Sambil konsultasi langsung sama staff Fitnet Archery Juga boleh banget Kalian tinggal datang ke store cabang kita Yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Atau kalian mau cek katalog produk harga lainnya Juga boleh banget Kalian tinggal datang ke link di bawah sini ya Nanti linknya aku taruh di deskripsi juga Dan jangan lupa juga follow Instagram kita Di adminet archery ofisial Karena di Instagram kita juga banyak info-info menarik Seputar dunia panahan Nah, VNet Lovers Buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa ditekan tombol like-nya Jangan lupa juga ditulis di kolom komentar Kalau misalnya kalian mau review barang lain Mau aku nge-review barang lain Kalian bisa nge-request Atau ada pertanyaan-pertanyaan kalian Seputar dunia panahan juga Boleh banget langsung ditulis di kolom komentar Nanti aku bantu jawab ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tau Kalau si Buya itu punya fingertip yang keren abis Nah, buat kalian yang udah nonton video ini Sampai sini tadi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari VNet Archery ofisial Bye-bye Halo VNet Lovers Aku juga mau ngasih tau ke kalian Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Di sebelah sini Jangan lupa tonton